Karena saya harus memberikan edukasi Soal kalah atau menang itu urusan nanti Itu urusan Tuhan Soal takdir dia yang menentukan Untuk melihat Seberapa jauh Seberapa besar kita berujuan Kenapa harus seperti itu Bapak Mama sekalian Yang pertama adalah Bukan karena saya mau maju Tetapi kita sudah Harus menyadari bahwa Dari pemilu ke pemilu Kita sangat parah sekali Dalam urusan uang Di selatan Di kalangan para petani Saya mengatakan begini Satu waktu harus muncul Calon DPR Atau calon bupati Dari tempat ini Tapi Kalau kita mengutamakan uang Maka Anak kita Anak petani Yang tidak punya uang Tapi dia hebat Dia punya otak bagus Maka dia tidak mungkin Menjadi Bupati ini Kenapa? Karena kita sudah terbiasa untuk Suara saya harus dibeli Maka Maka mari kita mulai merubah Mulai dari pemilu kali ini Untuk seterusnya Kita biasakan Untuk kita berjuang Melihat gagasan Bukan melihat Apa yang Atau seberapa besar Yang dibayarkan Yang pertama Sehingga Sehingga Tidak mau Membeli suara Untuk itu Karena kita ada di kota semua Saya dibuli habis-habisan Ya Saya bilang Sudahlah dibuli habis-habisan Tidak masalah Sama orang bilang gini Memangnya tidak boleh Memberikan Sumbangan Kepada rumah ibadah Kepada masjid Musola Gereja Kapel Saya bilang Tidak boleh siapa Boleh-boleh saja Cuma Jangan pada saat pilkada Jangan Jauh sebelumnya itu Atau setelah pilkada Jadi atau tidak jadi Ya Sumbang Dan juga sebagai orang ketolik Saya minta maaf Saya orang ketolik Pak Haji Diingin mengatakan Tangan kanan memberi Tangan kiri tidak tahu Itu harus Jangan tangan kanan memberi Minta orang untuk menyiarkan Di Membang Jangan Tidak bagus Politik tidak bagus Kita mengajarkan Masyarakat untuk tidak bagus Baik Itu yang pertama Yang kedua Apa yang kami lakukan Kami punya Sembilan program Yang kalau dibuat Secara ringkas Menjadi empat kata Yaitu Desa produktif Kota kreatif Tentu Program yang pertama Sekali Adalah Kotaku Saya pikir ini Kita akan membahas Agak sedikit panjang Mudah-mudahan Tidak menghantung Ya Saya lihat Dian sudah Mulai Terayun Terayun Ayun Ya Baik Inde Sebagai kota kreatif Ya Ini Saya Munculnya ide ini Karena saya mencontoh Kota Bandung Ya Karena Bandung juga mencontoh Kota-kota di dunia Kota kreatif Itu artinya Kita mencoba Mewarnai kota kita Dengan kreatifitas kita Terima kasih